Memirsa Anda menyaksikan news update, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan ia tidak pernah menggubris permintaan anggota DPRD Banten yang meminta uang 10 miliar rupiah. Rano Karno diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan APBD Banten yang didalamnya terdapat poin pembentukan Bank Daerah Banten. Rano Karno diperiksa selama 5 jam untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Banten Global Development Riki Tapinokol. Politikus PDIP itu menyampaikan soal permintaan uang 10 miliar rupiah yang dilakukan oleh anggota DPRD Banten. Rano Karno juga mengaku tidak pernah menggubris permintaan DPRD Banten yang disampaikan oleh Riki. Perkara suap ini terungkap saat petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Serpong, Banten pada selasa 1 Desember 2015. Obrolan terakhir saya itu Pak ada tanggal 30 itu, pemaparan tentang bagaimana proses. Proses akusisi. Tapi nggak ada mengenai tentang suap ini? Nggak ada. Itu udah lama. Dia tidak menyebutkan siapa tapi Dewan. Saya nggak tahu. Yang menolak apa yang luar?